Intro Seorang pria berusia 74 tahun bernama Kasmito atau Mbah Minto merupakan kakek yang membacok pencuri ikan di Demak, Jawa Tengah. Diketahui atas perbuatannya Mbah Minto dituntut 2 tahun penjara. Mbah Minto dicerat pasal 351 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dikutip dari Tribun Jateng, Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Suhedra mengatakan tuntutan 2 tahun bui kepada Mbah Minto sudah melalui prosedur dan pertimbangan. Menurutnya korban pembacokan Marjani mengalami luka sangat serius dengan sobekan panjang sekitar 11 cm dan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Selain itu, hukuman tersebut juga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri, sekalipun menemui pencuri. Suhedra juga mengimbau warga jika memergoki aksi pencurian agar meminta pertolongan orang lain atau lapor pada polisi. Sementara itu, Marjani yang merupakan pelaku pencurian telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia belum ditahan lantaran sejumlah luka bacoknya masih belum pulih. Menanggapi tuntutan 2 tahun penjara, kuasa hukum Mbah Minto Haryanto mengaku keberatan. Menurutnya jika tuntutan tersebut dikabulkan majelis hakim, maka Mbah Minto harus menghabiskan waktu di penjara dengan usianya yang sudah lanjut. Haryanto berharap hukum melihat aspek sebab akibat di mana seorang yang dalam keadaan berbahaya harus membela diri ketika bertemu pencuri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!